Pahlawan Gurun Jilid 33. Waktu itu Hon Chiao yang terguling oleh tendangan Chuliong tadi baru saja melompat bangun, tahu-tahu Abul sudah menubruk pula ke arahnya. Cepat Hon Chiao berseru, lekas lari Beng Cu mendadak ia menyemburkan darah segar ke arah Abul sehingga muka kepalanya basah kuyuk. Abul terkejut, tapi segera Hon Chiao menubruknya dan merangkulnya kencang sambil mengerang, Hon Chiao kerahkan segenap sisa tenaganya. Tanpa ampun lagi Abul menjerit ngeri, tulang rusuknya telah dipatahkan dua-tiga tempat dan jatuh semaput. Tapi Hon Chiao sendiri juga tergetar oleh tenaga Liong Xiang Xin Kang, lukanya bertambah parah, darah tersembur lagi dari mulutnya, akhirnya ia pun roboh menghembuskan napas penghabisan. Melihat pertarungan maut itu, para busu mongol sama melongo kesima, Hulitu terkejut dan kagum pula terhadap keperkasaan Hon Chiao. Cepat pula ia periksa keadaan Seng Su Heng dan membubuhkan obat, untuk sementara ia menjai tidak sempat tanya Tu Leong apa yang terjadi itu. Pada saat itulah terdengar loh Heng Koh berseru dengan suara parau, engkau Liong, aku. Aku tidak tahan lagi, aku, aku ingin bi, bicara padamu. Tu Leong yakin Li Sulem dan lain-lain sukar untuk kabur, ia pikir Heng Koh masih ingat padanya, entah apa yang hendak dibicarakannya, tampaknya lukanya yang terkena Tok Leong Piao tak bisa ditolong lagi, mungkin ada sesuatu pesan terakhir yang akan diucapkannya. Karena itu ia coba mendekati, ia berjongkok tanpa perasangka apa-apa sambil berkata, ada apa adik Heng, katakanlah apa yang kau inginkan. Kau jangan khawatir, nanti akan kuberikan obat penawar racun paamu, di luar dugaan. Sekonyong-konyong Heng Koh melompat bangun, bles, tau-tau Tok Leong Piao yang mengenai Heng Koh tadi ditikamkan ke dada Tu Leong. Nyata dengan tekat mati pun harus membinasakan musuh yang telah menipunya itu, Heng Koh memancing Tu Leong ke dekatnya dan menikamnya dengan Tok Leong Piao. Pepat ulu hati Tu Leong tertancap Tok Leong Piao itu. Keruan Tu Leong binasa seketika, begitu pula Heng Koh juga lantas menggorok-tenggorokan sendiri dengan golok yang masih dipegangnya. Saat itu Li Sulem baru saja membuka pintu kamar penjara, N.I.O.Wan dan Hon P.W.E.N. juga baru saja melangkah keluar dan kebetulan mereka menyaksikan adegan yang tragis itu. Tanpa menghiraukan busu mongol yang mengepung di situ, N.I.O.Wan lantas menubruk ke atas mayat L.Heng Koh dengan air matuh bercucuran dan berseru, Enci yang baik, kau telah membalaskan sakit hatiku, tapi aku tidak dapat berbuat apa-apa lagi atas kebaikanmu. Habis itu ia menengadah dan berkata pula kepada Li Sulem, N.I.O.Wan, kita tidak dapat melarikan diri, dari paat Raniaya, biarlah kita mencontoh Enci yang agung ini segera ia ambil golok-goloh Heng Koh tadi dan hendak membunuh diri. Jangan cepat Li Sulem berseru mencegah. Biarpun kita tidak dapat melawan musuh, tapi kita pun jangan sekali-kali membunuh diri. Enci yang baik ini mengorbankan diri setelah dia membunuh Tuliong lebih dulu, maka kalau mau meniru harus ikut caranya ini, bunuh diri boleh asalkan sudah membinasakan musuh pula. Seruan Li Sulem ini menyadarkan N.I.O.Wan, golok yang sudah terangkat tadi diturunkan pula, katanya dengan suara lemas, Eng Koh Lem, kaum lelaki seperti kau tentu dapat mengadu jiwa dengan musuh. Tapi aku tidak ingin tertawan konyol di tangan musuh. Melihat itu, Hulitu menjadi tidak sabar, mendadak ia membentak, tangkap mereka serentak para busu Mongol mengerubut maju hendak membekuk Li Sulem bertiga. Pada saat itulah sekonyong-konyong terdengar suara bentakan orang yang keras, Siapa berani menganiaya putriku berbareng itu dua sosok bayangan orang melayang turun dari atas laksana dua ekor burung raksasa. Kedua orang yang melompat turun dari wuungan rumah itu, yang satu berdandan sebagai koki, yang lain seperti kaum hamba istana koksu, tapi ilmu silat mereka sungguh luar biasa. Begitu orang yang berdandan seperti koki itu sampai di samping hon pweeng, sekali kedua tangannya bekerja, kontan dua busu Mongol yang menubruk ke arahnya itu dipegang seperti orang menangkap anak ayam saja, menyusul ia putar kencang kedua tawanannya terus dilemparkan, keruan kedua busu Mongol yang besar itu jatuh terguling dengan kepala dan muka babak belur. Busu ketiga menjadi kaget, cepat ia hendak mundur teratur, tapi sudah kasip, ia pun terpegang dan kena dilempar pergi. Dalam pada itu hulitu telah menerjang pendatang yang berdandan sebagai kaum hamba itu, begitu mendekat segera ia menghantam dengan liong siang sin keng. Hektometer, hanya ukuranmu saja belum perlu tanganku ikut bergerak, jengek orang itu tanpa menangkis. Maka terdengarlah suara blok yang keras, pukulan hulitu itu tepat mengenai tubuh sasarannya, suaranya seperti mengenai kulit tambur, yang roboh bukan orang yang berdandan sebagai budak itu, tapi hulitu sendiri yang terpental dan terguling tak bangun lagi. Keruan kejut busu yang lain tak terkatakan, tiada seorang pun yang berani maju pula. Hi, engkau pun datang kesini, bengtai hiap. Seruli sulem terkejut tercampur girang. Sementara itu Hong PWN juga sedang melapor kepada orang yang berdandan sebagai koki tadi, ayah, kami telah dicekoki entah racun apa, yang jelas tenaga kami menjadi sirna sama sekali. Kiranya orang yang berdandan sebagai koki itu adalah ayahnya, Hong Taiwi, sedang orang yang berdandan sebagai budak itu adalah Kang Lam Tai Hiapeng Xiaokeng. Sudah lama mereka menyusup ke dalam istana yang Tianlui itu dengan menyamar. Apakah kalian dapat berjalan? Tanya Hong Taiwi kemudian. Dapat, jawab Hong PWN. Baiklah, ikut saja bersama kami, siapa lagi yang berani merintangi kita ujar Hong Taiwi. Aku yang akan merintangi kalian tiba-tiba suara orang yang rada kaku berbahasa Han menanggapinya. Hektometer, asalkan aku berada di sini, betapapun kalian tidak dapat lolos. Suara itu tidak terlalu keras, tapi menggetarkan anak telinga. Hong Taiwi terkesiap, waktu ia memandang ke sana, tertampaklah seorang lama berjubah merah sedang mendatangi dengan iringan empat busu mongol. Han Taiwi menduga lama ini pasti Leong Xiang Hoat Ong adanya, segera ia membentak, Hektometer, apakah kau inilah koksu dari tartar mongol? Baiklah mari kita coba. Supaya menghemat waktu dan tenaga, boleh kalian berdua maju sekaligus sahut Leong Xiang Hoat Ong. Tidak kepala ngusarnya Han Taiwi, tiba-tiba ia bergelak tertawa malah, katanya, sudah sekian puluh tahun hidupku ini, tapi belum pernah kulihat manusia tak kabur semacam kau. Baiklah, kau ingin hemat waktu dan tenaga, kami juga ingin lekas-lekas selesai. Kalian berjumlah berapa boleh maju saja serentak, berapapun jumlah kalian tetap akan kami layani dengan berdua. Tapi Leong Xiang Hoat Ong lantas menyuruh keempat muridnya mundur ke samping dan memberi pesan agar jangan ikut turun tangan. Di pihak lain Beng Xiao Kang juga lantas berkata kepada Han Taiwi agar memberi kesempatan lebih dulu kepadanya untuk menempur kok sumongol itu. Mendengar permintaan Beng Xiao Kang itu, Han Taiwi tersadar, ia pikir ilmu pedang Beng Xiao Kang lebih liai daripadaku, kalau dia yang menempur musuh tangguh itu rasanya akan lebih meyakinkan, sedangkan kau menjadi sempat memberi pertolongan lebih dulu kepada PWN dan lain-lain. Dalam pada itu Beng Xiao Kang sudah melangkah maju, katanya dengan acuh-ta'acuh kepada lawannya, sudah lama aku mendengar Kok Su adalah jago nomor satu di daerah barat, maka sekarang aku orang Shi Beng sengaja minta belajar kenal. Bila aku kalah selanjutnya aku akan menghilang dari dunia persilatan, sebaliknya kalau aku beruntung menang, lalu bagaimana dengan dirimu, Kok Su yang terhormat? Aha, nama kebesaran Beng Tai Hiap juga sudah lama ku dengar, jawab Liyong Siang Ho Atong dengan sikap congkak. Sama halnya dengan kau, jika aku kalah, selanjutnya aku pun malu untuk menginjakan wilayah Tionggoan lagi. Bagus, kata Beng Xiao Kang. Lalu bagaimana pula sikapmu bila nanti aku membawa pergi anak muda itu? Hahaha, aku kan sudah berjanji, jika aku kalah, selanjutnya aku takkan menginjak wilayah Tionggoan lagi dan dengan sendirinya aku takkan ikut campur urusan kalian ini. Cuma ucapanmu ini rasanya terlalu terburu-buru dikemukakan sekarang ini. Bangsa Han kami paling mengutamakan pegang janji, maka ada lebih baik aku bicarakan sebelumnya, sahut Beng Xiao Kang. Baiklah, apa yang kau kemukakan ku terima semuanya, sekarang silahkan lolos pedang dan menyerang saja kata Liyong Siang. Namun Beng Xiao Kang tidak lantas mengeluarkan pedangnya, hanya saja siap memegang gagang pedang yang masih bersarang di sarung pedangnya, kakinya Pak Ang Kuda-Kuda dan Mat menatap tajam ke arah lawan. Liyong Siang Ho Atong terkesiap, diam-diam ia mengakui kehebatan lawan itu. Segera ia pun menghimpun tenaga dan mencurahkan pikiran, kedua matanya juga menatap Beng Xiao Kang. Seperti ayam jago aduan saja, sebelum bergeberak, kedua orang saling menatap pihak lawan dengan sorot metu yang tajam. Rupanya kedua orang sama-sama menyadari hebatnya pertarungan yang akan terjadi, mereka tahu yang dihadapinya sekarang adalah lawan tangguh yang belum pernah dijumpainya selama hidup ini. Sebab itulah kedua orang sama-sama tidak berani gegabah, sama-sama menunggu detik yang paling menguntungkan untuk mendadak melancarkan serangan. Dalam pada itu Hong Taiwi, sedang memegang nadi putrinya, lalu berkata, Kau telah dicekoki soh kutsan, bubuk pelemas tulang, tapi jangan khawatir, ayah dapat memulihkan tenagamu, ayah jangan mengobati aku dulu, aku ingin menyaksikan pertandingan Paman Beng melawan paderi asing itu, kata PWeng. Kiranya Sinona secara tidak langsung ingin ayahnya memulihkan dulu tenaga Li Sulem. Segera Hantaiwi sadar, ia pikir Li Sulem memikul tanggung jawab yang berat, memang sepantasnya menyembuhkan dia terlebih dahulu, tapi sekarang aku hanya memikirkan anak perempuan sendiri, sungguh memalukan. Karena itu segera ia memegang kedua tangan Sulem dan berkata, tempelkan telapak tanganmu dengan tanganku, tutup metu dan himpun tenaga. Jangan gubris terhadap apapun yang terjadi di sekitarmu. Mestinya Li Sulem menolak, tapi sudah lantas terasa suatu arus tenaga panas menyalur masuk ke dalam tubuhnya melalui telapak tangan. Terpaksa ia menuruti petunjuk Hantaiwi, ia duduk bersila, memusatkan pikiran dan menghimpun tenaga. Anak Eng, dengan suara pelahan Hantaiwi berkata kepada putrinya, di dalam bajuku ada sebuah botol kecil, di dalamnya ada tiga biji pek klingtan, keluarkan semua pil itu, kalian bertiga kebetulan seorang minum satu biji. Kiranya Hantaiwi tidak cuma luakangnya sangat kuat, dalam hal pengetahuan obatan ia pun mahir, pek klingtan adalah buatannya sendiri yang sangat mujarap untuk memunahkan racun. Walaupun pil ini bukan obat khusus terhadap Soh Kutsan yang meracunili Sulem bertiga, tapi dengan bantuan saluran lewekang yang kuat dari Hantaiwi, dalam waktu singkat dapatlah tenaga korban dipulihkan. Setelah Hantaiwi yang menemukan obat yang disebutkan ayahnya, ia berikan dua biji kepada N.I.O.N, katanya dengan tertawa, silahkan melayani Litoa Komu. Tanpa ragu-ragu N.I.O.N menjejalkan sebiji pil itu ke dalam mulut Li Sulem, dengan hati berdebar ia pandang pemuda itu. Diam-diam ia bersyukur tadi tidak jadi bunuh diri, kalau tidak tentu sekarang Sulem tak bisa tenteram menerima penyembuhan dari Han Lo Chiampu ini, demikian pikirnya. Kedua muda-mudi itu mempunyai persentuhan jiwa, Li Sulem juga merasakan kehangatan atas perawatan N.I.O.N itu, seketika semangat terbangkit, dalam sekejap saja tenaga sudah terhimpun dan mulai dapat dikerahkan. Sementara itu Beng Xiao Kang dan Liong Xiang Hoa Tong masih berdiri berhadapan dan saling menatap tajam. Sekonyong-konyong Liong Xiang Hoa Tong membentak keras, kedua orang sama-sama menubruk maju. Gerakan Beng Xiao Kang cepat luar biasa, tahu-tahu pedang sudah dilolosnya, sinar pedang menyamber secepat kilat ke Soan Ki Hiat di dada lawan, menyusul terus Kui Cong Hiat bagian perut dan Igi Hiat di bagian Iga. Sekali menyerang tiga tempat, inilah jurus serangan istimewa kebanggaan Beng Xiao Kang, asalkan salah satu tempat itu tertusuk pedangnya, andaikan tidak mampus tentu juga Liong Xiang Hoa Tong akan terluka parah. Namun Liong Xiang juga tidak kalah lihainya, dia bertangan kosong tanpa membawa senjata, tapi ia lantas menggunakan jubah merah yang semampir di atas pundaknya itu sebagai senjata, sekali kasa atau jubah merah itu mengebas, seketika segumpal awan merah bergulung menyamber ke arah Beng Xiao Kang. Berat, ujung pedang menembus kasa, tapi kasa merah itu cuma tertusuk suatu lubang kecil saja, kalau tidak diperiksa dengan teliti sukar diketahui. Ternyata serangan maut Beng Xiao Kang itu telah kena dipatahkan oleh Liong Xiang hanya dengan suatu gerakan enteng saja. Keruan Beng Xiao Kang terkejut, ia pikir pantas Hwasio Gede ini bersikap congkak, nyatanya memang memiliki kepandayan sejati, tampaknya kemurnian lewekangnya jarang ada tandingannya di zaman ini. Kalau Beng Xiao Kang terkejut, ternyata Liong Xiang Hoa Tong juga tidak kurang kagetnya. Jubahnya itu adalah benda pusaka yang terbuat dari sutra istimewa, yakni dari ulat sutra yang cuma hidup di puncak Taisan, Gunung Altai, uletnya sukar dilukiskan. Dengan senjata kasa itu selama ini entah betapa banyak musuh tangguh yang telah dikalahkan, selama itu pun jubah itu. Belum pernah terusak sedikitpun. Sekarang meski cuma berlubang kecil saja, tapi sebelumnya sekali-kali tak pernah terduga olehnya. Karena itu diam-diam Liong Xiang juga kagum terhadap Beng Xiao Kang, pantas namanya termasuhur di Tiong'oan, nyatanya ilmu pedangnya memang lain daripada yang lain. Kalau aku tidak melayaninya sepenuh tenaga mungkin sukar memperoleh kemenangan. Demikian pikir Liong Xiang Hoa Tong. Begitulah kedua pihak sama-sama timbul rasa was-was, kedua orang semua mengeluarkan segenap kemahiran masing-masing. Tertampaklah gumpalan awan merah berlibatan dengan sienro perak yang berputar-putar dan menyamber kian kemari menyilaukan mata. Tapi jubah merah yang diputar Liong Xiang Hoa Tong itu pun terpentang kuat sebagai layar perahu yang makan angin, benda yang lemas itu seketika berubah laksana benda yang beribukati beratnya, menghadapi tekanan berat itu, tokoh kuat sebagai Beng Xiao Kang juga merasakan napas sesat. Cepat Beng Xiao Kang ganti permainan pedangnya secara gesit, serangannya tambah kencang, walaupun segera terguncang ke samping bila ujung pedangnya menyentuh kasa lawan, tapi Liong Xiang sendiri terpaksa juga harus bertahan mati-matian karena khawatir kebobolan. Di sebelah lain Hong Taiwi dan Li Sulem masih duduk bersilah dengan telapak tangan menempel telapak tangan, kedua orang sama-sama mengerahkan tenaga dalam tanpa menghiraukan apa yang terjadi di sekitar mereka. Selang tak lama di atas kepala Hong Taiwi mulai mengeluarkan kabut tipis, air mukali Sulem juga mulai bersemu merah. Rupanya keempat murid Liong Xiang Hoa Tong juga bukan jago muhahan, mereka pun tahu Hong Taiwi sedang memulihkan tenaga Li Sulem dan keadaan kedua orang itu sedang berada pada detik yang paling gawat. Diam-diam keempat orang itu berunding. Mereka anggap perintah guru agar tidak ikut campur tadi hanya dimaksudkan agar tidak ikut bertempur tadi hanya dimaksudkan yang lain tentu tidak termasuk dalam larangan itu. Terutama mengingat Li Sulem adalah bulim Bengcu, kalau tenaganya nanti sudah pulih pasti sukar dilawan, mumpung sekarang dia masih lemah, sebaiknya diringkus saja dahulu. Begitulah keputusan mereka akhirnya. Melihat keempat busu Mongol itu kasak kusuk sendiri, Hang Pweeng menjadi khawatir dan menduga kemungkinan apa yang akan terjadi, cepat ia peringatkan ayahnya, awas ayah, mungkin mereka akan benar saja, belum lenyap ucapannya keempat busu itu sudah menerjang tiba. Sebagai tokoh silat kelas tinggi, panca indera Hontaiwi dengan sendirinya sangat tajam, tanpa melihat ke belakang ia pun mendengar suara angin yang menyambar, maka ketika busu itu sudah mendekat, tanpa menoleh sebelah tangannya terus menghantam ke belakang. Maka terdengarlah suara belang, yang keras, kedua busu paling depan juga menghantam dengan keempat tangan mereka, akan tetapi mereka toh tergetar mundur oleh pukulan Hontaiwi. Kedua busu yang lain yang satu memakai pedang dan yang satu lagi memakai golok, serentak mereka menerjang maju dari kanan-kiri, tapi senjata mereka juga terguncang menceng ke pinggir oleh angin pukulan Hontaiwi, keruan mereka kaget dan tidak berani sembarangan menyerang pula. Hontaiwi sendiri juga terkejut, ia mengira tenaga pukulannya itu dapat merobohkan 1-2 orang lawan, tak terduga keempat orang itu hanya tergetar mundur beberapa langkah saja. Padahal saat itu ia masih membagi tenaganya untuk menahan telapak tangan Lee Sulem, kalau terlalu banyak menggunakan tenaga untuk menghadapi keempat musuh, tentu akan membuat susah pula kepada Lee Sulem. Kiranya keempat busu itu adalah murid kesayangan Leong Siang Hoa Tong, ilmu silat mereka rata masih di atas Hulitu dan Abul, dengan gabungan mereka berempat, apalagi Hontaiwi harus memikirkan Lee Sulem, maka sukarlah baginya untuk mengalahkan mereka, terpaksa ia harus main bertahan. Untuk sementara keempat busu Mongol juga tak dapat membobol pertahanan Hontaiwi. Tiba-tiba salah seorang busu itu mendapat akal, katanya, kedua anak darah itu pun buronan yang harus ditangkap, biar ku bekuk mereka lebih dulu, habis berkata ia terus menubruk ke arah Hon Pweeng. Cepat Hon Pweeng menghindar, tapi bret bajunya terjamret robek, untung dia cukup gesit. Meski ilmu silatnya sukar dikeluarkan, tapi langkahnya masih cepat hingga keburu menghindar pada saat yang tepat. N.I.O. Wan tidak tinggal diam, cepat ia ayun golok tinggalan lohengkoh tadi. Busu itu pun tahu kedua nona itu sudah kehilangan tenaga dalam, tapi ia pun terkejut ketika mendadak sinar golok menyamber lehernya, lekas-lekas ia mengelak ke belakang. Karena tidak bertenaga lagi, badan N.I.O. Wan menjadi lemas, serangannya mengenai tempat kosong, ia sendiri lantas sempoyongan dan hampir jatuh. Tiba-tiba busu itu ingat sesuatu, serunya dengar tertawa, hahahaha, nona manis, kau jangan khawatir, pangeran keempat kami sangat suka padamu, aku pasti takkan melukai kau, maka kau pun tidak perlu melawan aku dengan mati-matian. Baru saja busu itu akan menubruk maju lagi, sekonyong-konyong ia ditolak oleh suatu arus tenaga kuat, seketika ia tergetar mundur dua-tiga tindak. Kiranya tenaga itu datang dari tenaga pukulan jarak jauh yang dilontarkan Hong Taiwi. Sekali ini ia menggunakan lebih separoh kekuatannya sehingga dapat memaksa mundur busu itu dari jarak beberapa meter jauhnya. Saat itu Li Sulem sedang menghimpun tenaga ke pusarnya, ketika mendadak bantuan tenaga dari luar menjadi surut, seketika hatinya tergetar, perhatiannya terpencar, didengarnya suara jerit kuatir N.Y.O.N. keruan ia terkejut dan berteriak, kenapa kau adik O.N.? Lekas kau sembunyi ke sini cepat. Hong Taiwi berseru kepada N.Y.O.N. sambil menghantam tiga kali berturut-turut sehingga keempat busu itu didesak mundur beberapa meter ke belakang. Kesempatan itu tidak disiakan oleh N.Y.O.N. dan P.W.E.E.K., segera mereka berteri mendekati Hong Taiwi. Penanglah Sulem, kata Hong Taiwi dengan suara tertahan. Bila perhatianmu terpencar, tidak saja kau sendiri akan celaka, bahkan juga akan bikin susah nona N.Y.O. Sementara itu keempat busu Mongol telah maju lagi, satu di antaranya yang menjadi toa suheng membuka suara dengan menyeringai, Tua Bangka, Sihon, betapapun lihai kepandayanmu juga sukar melindungi semua kawanmu. Sebaiknya Lekas kau menyerah saja, kalau tidak kau pasti akan menyesal nanti. Hong Taiwi tidak berani gusar, ia menahan perasaannya dan melayani musuh dengan sebelah tangan. Ia harus membantuli Sulem menghimpun tenaga dan mesti melindungi pula N.Y.O.N. berdua, keadaan memang kewalahan dan payah. Diam-diamen Y.O.N. mendekati Sulem dan menempelkan tubuhnya di atas pundak pemuda itu, ia sudah bertekad akan melindungi Li Sulem, andaikan keduanya harus mati biar aku mangkat lebih dulu. Demikian pikir N.Y.O.N. Meski N.Y.O.N. hanya menempel pelahan di atas bahu Li Sulem, tapi pemuda itu sudah merasakan kehangatan badan Sinona. Kedua orang mempunyai persentuhan kiwa, Li Sulem sangat terharu oleh tindakan N.Y.O.N. itu, timbuk semangatnya untuk pantang menyerah, aku harus lekas mengembalikan tenagaku, sekali-kali aku takkan mati konyol di sini. Demikian tekadnya. Karena dorongan tekad itu, pikirannya lantas tenang kembali, segera ia memusatkan tenaga pula dan tidak menghiraukan lagi keadaan sekitarnya. Di sebelah sana pertarungan Beng Xiaokeng dan Liyong Xiangho Atong masih sama kuatnya. Ketika melihat Hong Taiwi dan Li Sulem berada dalam keadaan terancam, mau tak mau Beng Xiaokeng menjadi khawatir. Padahal jago silat kelas wahid di waktu bertempur mana boleh pikiran terganggu. Sedikit meleng saja segera ia kena didahului oleh Liyong Xiangho Atong, jubah merah berkelebat, laksana gumpalan awan terus mengurung dari atas. Beng Xiaokeng putar pedangnya ke sana ke sini, sinar perak menyamber kian kemari, tapi tetap sukar menembus gumpalan awan itu. Ketika Hong Taiwi melirik ke arah Beng Xiaokeng, sekilas dilihatnya kawan itu pun terdesak musuh, diam-diam ia menghela nafas, pikirnya, sungguh tidak nyana hari ini aku dan Beng Taihiap harus mati konyol di sini, bahkan ikut membuat celaka Li Sulem. Daripada mati konyol, lebih baik mencari hisup sebisa mungkin, tapi segera terpikir pula olehnya bila dirinya berbangkit, tentu Li Sulem akan mati, bahkan anak perempuannya dan N.I.O. Wan juga sukar lolos dari cengkeraman musuh. Saat itu Hong Taiwi benar-benar sudah kewalahan dan payah, dia harus mengadakan pilihan antara mati dan hidup. Selagi ragu-ragu, tiba-tiba dilihatnya Li Sulem telah membuka mata sambil mengeluarkan suara siulan panjang, hawa yang menyesakan dada telah dihembus keluar, habis itu segera ia menarik kedua tangannya yang menempel tangan Hong Taiwi itu, lalu berbangkit dan berseru lantang, cukup sudah, Hanlo Chiampual. Silahkan engkau menyembuhkan putrimu saja. Dari suara siulan Li Sulem yang panjang nyaring pengah tenaga itu, tahulah Hong Taiwi bahwa luekang pemuda itu benar-benar telah pulih, saking girangnya ia menjawab, baiklah, lebih dulu ku bantuka satu kali pukul berbareng kedua tangannya terus menghantam ke arah musuh dengan tenaga dasyat. Keruan keempat busu mongol terkejut, cepat mereka menangkis dengan Leong Xiang Xin Kang, dengan gabungan tenaga mereka berempat toh tetap tergetar mundur berulang. Hanlo Chiampual, hematlah tenagamu untuk menyembuhkan putrimu, seru Li Sulem. Adikuan, berikan golokmu itu kepada aku. Setelah menerima golok yang diminta itu, segera Li Sulem menerjang maju dan melabrak keempat busu itu. Sesudah menenangkan diri, lalu Hon Taiwi berkata kepada putrinya, kalian berdua duduk saja di sini. PWN dan NIO Wan menurut, mereka duduk berjajar. Segera Hon Taiwi menjulurkan kedua telapak tangannya, sekaligus ia mengerahkan tenaga dalam untuk menyembuhkan NIO Wan berdua yang terserang racun soh kutsan itu. Keempat busu tadi menginsyafi keadaan tambah gawat bagi mereka, segera mereka menghadapi Li Sulem dengan sepenuh tenaga. Memang kurang leluasa bagi Li Sulem dalam permainan Tatmokiam Hoat dengan golok, namun daya serangnya juga tidak ringan. Ketika seorang busu mendadak melompat lewat sisinya, kontan Li Sulem menggertak sambil menghantam dengan sebelah tangannya lekas-lekas busu yang lain menangkis pukulan itu dengan kedua tangan, akan tetapi lantas terdengar busu itu mendehem tertahan, darah segar lantas menyembur pula dari mulutnya. Rupanya Li Yong Sieng Sieng Keng busu itu sudah mencapai tingkatan yang lumayan, dengan sendirinya pukulannya juga cukup dasyat, akan tetapi masih kalah kuat daripada tenaga dalam Siaolin Be yang diakinkan Li Sulem itu sehingga muntah darah. Sebaliknya Li Sulem yang baru saja pulih tenaganya juga merasakan hebatnya tenaga sakti Li Yong Sieng Sieng Keng lawan, berulangnya harus menghadapi serangan dasyat pula dari busu yang lain. Kalau keadaan Beng Siaokeng dan Li Sulem di sini dalam keadaan gawat, ada pun di kamar rahasia yang Tianlui sana keadaan Cien Hong, Kok Hem Hai, Liu Tong Tian dan Cui Tinsan berempat lebih-lebih berbahaya, mereka sudah berada dalam keadaan payah. Cien Hong dan Kok Hem Hai berdua bergabung telah mengeluarkan segenap tenaga Iyian Lui Kang mereka, akan tetapi kepandaian mereka memang kalah setingkat, sesudah berlangsung 50 jurus lebih, sudah belasan kali Cien Hong berdua menggunakan jurus Lui Tian Kau Hong, namun setiap kali menggunakan jurus itu berarti setiap kali pula memeras tenaga, kedua orang sudah mandik ringat, kepala mereka pun mengepulkan uap panas. Sedang keadaan Cui Tinsan yang menempur Pek Ban Hong lebih-lebih berbahaya lagi, ketujuh jurus Eng Jiao Kang yang dilatih Pek Ban Hong sudah berpuluh tahun lamanya dan sudah mencapai tingkatan yang sempurna, setiap gerak serangannya dalam gaya apapun selalu mengincar tempat mematikan di tubuh musuh, meski Tai Lik Kim Kong Chiang yang diakinkan Cui Tinsan juga ilmu pukulan dasyat terkenal dari Xiao Lim Pei, namun dia tetap kalah kuat, lewat 50 jurus lebih keadaannya sudah tampak payah, tenaganya sudah terkuras separoh lebih, bukan saja tidak sanggup balas menyerang, bahkan untuk bertahan saja susah. Maka keadaannya jauh lebih buruk daripada posisi Cien Hong dan Kok Hem Hai. Hanya partai antara Liu Tong Tian melawan Yang Kian Pek saja tampaknya berada di atas angin, tapi karena keadaan kawan-kawannya tidak menguntungkan, betapapun mempengaruhi pikiran Liu Tong Tian, karena itu lamban laun Yang Kian Pek dapat mengubah keadaan menjadi sama kuat. Cien Hong dan Kok Hem Hai berdua telah bersuit panjang beberapa kali berturut-turut, tapi mereka tidak mendapat suara jawaban, diam-diam mereka heran kemanakah Beng Xiao Kang saat itu, mengapa tidak muncul atau tidak mendengar suara suitannya itu? Tidak perlu bersuara seperti setan, tidak ada orang yang mampu menolong kalian, dengan tertawa Yang Tian Lui mengolok-olok. Sekarang kalian tinggal pilih saja, ingin hidup atau mati. Masakah kalian tidak tahu artinya? Cien Hong berdua diam-diam saja, dengan mati-matian mereka bertahan. Berturut-turut mereka melontarkan lagi dua kali jurus Lui Tian Kau Hong, akan tetapi tak membawa hasil apa-apa. Sebaliknya Yang Tian Lui terus mengolok-olok dan menyerukan agar kedua lawannya menyerah saja. Sebenarnya Yang Tian Lui sendiri, juga khawatir kalau sebegitu lama masih belum dapat mengalahkan lawan itu. Tian Lui Kang paling makan tenaga, ia khawatir andaikan nanti kedua murid keponakan itu berhasil dibinasakan, rasanya ia sendiri juga payah, sedikitnya ia akan jatuh sakit keras, hal ini berarti merusak himpunan tenaga latihan selama 10 tahun, bahkan kalau kurang benar perawatannya mungkin juga membahayakan jiwanya. Karena itu diam-diam ia berharap Liyong Xiang Hoa Tong bisa lekas-lekas datang membantunya, kalau tidak kedua pihak pasti akan sama-sama konyol jadinya. Begitulah kedua pihak sama-sama mengharapkan datangnya bala bantuan, yang satu berharap munculnya Liyong Xiang Hoa Tong, yang lain mengharapkan datangnya Beng Xiao Kang, akan tetapi kedua pihak sama-sama meras kecewa karena yang diharapkan datang tidak nampak muncul. Pada saat lain, tiba-tiba terdengar sayut-sayut pertempuran di luar sana, baik Yang Tian Lui maupun Cik In Hang telah mendengar juga suara itu. Yang Tian Lui terkejut khawatir, tiba-tiba terlihat seorang pengawal berlari masuk dan berseru melapor, Beng Xiao Kang dan Hong Taiwi berusaha membobol penjara, kini mereka telah terkepung oleh Liyong Xiang Hoa Tong, hendaklah Kok Su jangan khawatir. Bagaimana dengan Li Sulem tanya Yang Tian Lui? Dia tidak akan dapat lolos, ia sedang dikerubut keempat murid Liyong Xiang Hoa Tong, mungkin saat ini sudah tertangkap kembali. Diam-diam Cik In Hang mengeluh, sung gurunya Beng Tai Hiap yang diharapkan datang membantu itu ternyata terhalang pula oleh musuh tangguh, yang lebih celaka lagi adalah keselamatan Li Sulem yang tak dapat lolos itu. Murid keponakanku yang baik, lebih baik kalian menyerah saja, mau tunggu kapan lagi jengek Yang Tian Lui dengan tertawa. Cis, tidak tahu malu, siapa sudi menjadi murid keponakanmu dan peraci In Hang? Hari ini kalau kami tidak dapat membinasakan kau demi nama baik perguruan kita, maka biarlah kami mati saja di sini. Ya, jika bukan kau yang mampus biarlah kami yang mati saja, tidak perlu banyak omong mentah kok hem hai. Kedua orang sudah bertekad untuk bertempur mati-matian, biarpun tenaga sudah lemah, tapi semangat mereka tidak menjadi surut. Dalam pertempuran itu terdengar oleh Yang Tian Lui suara pertempuran di luar itu seperti datang dari belakang taman yang masih jauh. Mendengar suara ramai itu, diam-diam ia heran dari mana datangnya musuh sebanyak itu, apakah Leong Xiang Hoatong dapat menguasai keadaan atau tidak? Ditinjau dari suara pertempuran Yang Riuh itu jaraknya rada jauh daripada tempat tahanan Ali Sulem, jelas yang bertempur itu pasti bukan rombongan Yang datang bersama Beng Xiaokeng. Mestinya keadaan Yang Tian Lui berada di atas angin, tapi karena perhatiannya sedikit terpencar, segera Chi In Hang berdua dapat mengubah keadaan menjadi lebih baik daripada tadi. Sebaliknya pada saat itu keadaan Li Sulem sedang menghadapi bahaya. Seorang diri ia harus melayani kerubutan keempat murid Leong Xiang Hoatong, karena aduk kukulan dengan salah seorang lawan tadi, dia merasa nafas sesak dan darah bergolak dalam rongga dadanya. Bocah ini berani melawan mati-matian, tidak perlu pikir lagi, binasakan saja dia, seru busu pertama tadi. Penagali Sulem yang baru pulih, pula senjata yang digunakan kurang cocok, di bawah kerubutan keempat lawan, setindak demi setindak ia terdesak mundur terus sehingga tanpa teras sudah dekat dengan tempat Hon Taiwi. Saat itu Hon Taiwi sedang menggunakan tenaga murninya untuk menghalau racun serta melancarkan jalan darah N.Y.O. Wan dan Hon P.W. E. Eng. Lue Kang kedua nona itu lebih lemah, dengan sendirinya care penyembuhan untuk mereka memakan waktu lebih lama, saat itu keadaan mereka sedang mencapai titik paling penting, sedikit pun tidak boleh terganggu. Maka Hon Taiwi menjadi serba susah, jika ia membantu Lee Sulem ada kemungkinan kedua nona itu akan celaka. Dalam pada itu Lee Sulem yang sudah dekat dengan mereka mendadak menyadari akan keadaan mereka, segera ia berseru, jangan khawatir, Han Lo Chiang Pua, aku masih sanggup bertahan diam-diam. Ia bertekad mengulur waktu selama mungkin, asalkan tenaga mereka sudah pulih, tentu Adi Kuan ada harapan buat menyelamatkan diri. Karena itu keempat busu tadi menjadi terhalang oleh perlawanan Sulem itu. Busu kedua memaki dalam bahasa Mongol sambil menerjang dari samping, senjata yang dipakai adalah golok sabit yang melengkung, ujung golok sempit tajam laksana kaitan, mendadak ia menyerang tempat yang tidak terduga oleh Lee Sulem. Terdengar krit satu kali, golok Lee Sulem menyambar lewat samping jidat busu itu sehingga kopiahnya terpapas jatuh. Akan tetapi lengan kiri Sulem sendiri juga tersayat ujung golok lawan yang getajam itu hingga mencucurkan darah walaupun lukanya tidak parah. Menyusul itu Lee Sulem harus mengadu suatu pukulan pula dengan busu pertama yang telah menyerang dari kiri, musuh dapat dipaksa mundur, tapi Lee Sulem sendiri juga menahan sakit sekuatnya, berulang ia tergetar oleh tenaga liong siang sin kang, dada terasa sesak, isi perut serasa terjungkir balik, terpaksa ia mundur dua tindak. Di lain pihak busu yang kedua yang jidatnya merasakan samberan angin tajam dan kopiahnya terpapas jatuh, keruan ia ketakutan dan cepat melompat mundur untuk menghindarkan serangan lain. Diam-diam Lee Sulem berdihukur bahwa busu itu menjadi takut, kalau saja ada menyerang Maju lagi bersama temannya, pasti Lee Sulem tidak sanggup menangkisnya lagi. Karena itu Lee Sulem yang tergetar mundur mendapat kesempatan untuk ganti napas dan kumpul tenaga, dalam sekejap saja semangatnya pulih kembali, langkahnya tegap lagi. Ketika keempat musuhnya menerjang Maju segera dihadapinya dengan mati-matian. Di tengah pertarungan sengit itu, sayup-sayup Lee Sulem mendengar di kejauhan ada suara gemerincing beradunya senjata, ia pikir apakah barangkali Chi In Hang dan lain-lain telah datang? Entah berhasil tidak usaha mereka? Di sebelah sana Beng Xiao Kang sedang putar pedangnya secepat kilat, serangannya tidak pernah kendur, tapi di bawah kurungan tenaga pukulan Lee Yong Xiang Ho Atong, keadaan mereka hanya sama kuat saja, maksud Beng Xiao Kang hendak menembus kurungan tenaga pukulan musuh buat membantu Lee Sulem menjadi gagal. Tiba-tiba terdengar suara orang bergelak tertawa, hahaha. Sulem Anda, aku tidak bermaksud jahat kepadamu, asalkan kau menerima syaratku, kau mau tinggal di sini boleh kita hidup bahagia bersama, jika kau mau pergi, aku pun akan mengantar sendiri ke berangkatanmu. Buat apa kau mesti bergurau dengan jiwa sendiri? Nyata yang muncul ini adalah pangeran keempat dari Mongol, Dulai Adanya. Hektometer, seorang laki-laki kenapa mesti takut mati jengek Lee Sulem? Boleh kau perintahkan anak buahmu membunuh aku saja, buat apa kau pura-pura baik hati? Ai, aku menjadi serba susah karena kau tidak mau terima nasihatku, ujar Dulai dengan menggeleng kepala. Ya, apa boleh buat, terpaksa aku memenuhi kewajiban sebagai bekas kawanmu dan mengantar kau ke dunia nirwana. Habis itu Dulai berpaling kepada Liong Xiang Ho Atong dan para busu, serunya nyaring, ada beberapa pengacau berhasil meyusup ke dalam kok suhu, istana kok suhu, kini mereka telah dikurung di dalam kamar rahasia oleh yang taing lui, rasanya sukar lolos bagi mereka sekalipun bersayap. Maka kalian jangan ragu-ragu, berlombalah dengan mereka, coba busu Mongol kita atau nusu bangsa nucin mereka yang lebih dulu berhasil mebekuk musuh. Lapor tuanku, seru seorang busu Mongol yang berpedang ini adalah jago pedang terkenal di daerah Kang Lam, namanya Beng Xiao Kang. Sedang si tua yang duduk di sana itu bernama Han Taiwi, juga seorang tokoh terkenal di dunia persilatan Tionggoan. Silahkan tuanku menonton sebentar, dalam waktu singkat akanku bekuk jago pedang nomor satu di daerah Kang Lam ini, seru Liong Xiang Ho Atong. Beng Xiao Kang menjadi besar, dan peratnya, berdebah, jangan omong besar, boleh coba kera bagaimana kau akan membekuk diriku seret, pedangnya menyambar terlebih kencang sehingga menimbulkan siar perak yang menyilaukan. Dulai sampai terkejut dan tanpa terasa mundur dua tiga tindak. Namun Liong Xiang Ho Atong juga telah putar jubahnya dengan kencang sehingga mirip layar yang makan angin, sinar pedang Beng Xiao Kang itu selalu tergulung dan menghilang oleh gumpalan awan merah itu. Memang Liong Xiang Ho Atong sengaja memancing kegusaran Beng Xiao Kang, seorang jago silat kalau sampai naik darah, maka pemusatan pikirannya menjat terganggu, inilah yang diharap-harapkan Liong Xiang Ho Atong dari lawannya, makanya ia yakin dalam waktu singkat akan dapat mengalahkan Beng Xiao Kang. Bagus, bagus demikian Dulai menanggapi dengan tertawa. Semakin kuat musuhmu, semakin kelihatan ketangkasan jago Mongol kita. Orang Shibeng ini biar dibereskan oleh Liong Xiang Ho Atong sendiri, yang lain-lain boleh bekuk saja kedua anak darah itu. Siapa berani mentak Sulem mendadak? Ini mati dulu di ujung golokku. Dengan memutar goloknya Li Sulem bertahan mati-matian di depan Hong Taiwi, setiap kali pihak musuh mendesak maju selalu kena dipaksa mundur lagi oleh kera pertarungannya yang nekat. Ai, Li Sulem, mengapa kau melawan mati-matian begitu? Terpaksa aku tidak sungkan-sungkan lagi kepadamu, kata Dulai, dengan gegetun. Lalu ia berseru kepada para busu Mongol, baiklah, kalau tak dapat menawannya hidup-hidup boleh kalian binasakan dia saja. Serentak para busu Mongol itu mengiakan, segera murid pertama Liong Xiang Ho Atong tadi mendahului membuka serangan sekali pukul dengan telapak tangannya, kontan mengenai pergelangan tangan Li Sulem sehingga goloknya terlepas dari cekalan. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara ribut, ada seorang sedang membentak, Akai, kau berani membangkang perintah atasan. Kau dilarang masuk ke sana lalu seorang lagi berseru, Hi, cuan putri juga datang berhenti dulu, berhenti dulu. Suara bentakan dan seruan tadi bercampur aduk, menyusul terdengar pula suara gede bukan dua kali, agaknya dua orang telah dibenting terguling oleh Akai. Dulai terkejut, waktu ia memandang ke sana dilihatnya Ming Haui bersama Akai dan istrinya telah menerjang masuk, Akai berada paling depan sebagai pemuka jalan dengan mengayun tali yang panjang. Hal ini benar-benar tak pernah diduga Ul Dulai sehingga ia berseru heran, mengapa kau pun datang ke sini, Ming Hui? Di luar sana tiada seorang pun yang berani merintangi Ming Hui, sedangkan di dalam Lee Sulem masih dikerubut oleh keempat busu, pertarungan antara Leong Xiang Hoatong melawan Beng Xiao Kei juga belum berhenti. Saat itu Lee Sulem sedang menghadapi serangan maut, melihat itu Ming Hui tidak sempat menjawab teguran Dulai, tapi cepat ia melolos sebatang pedang dan dilemparkan ke tengah kalangan pertempuran sambil berseru, tangkap pedang ini. Ketika itu golok Lee Sulem baru saja jatuh terpukul oleh murid pertama Leong Xiang Hoatong tadi, tapi pukulannya ke belakang berhasil menggempur mundur murid Leong Xiang Hoatong yang kedua, dalam pada itu murid Leong Xiang Hoatong ketiga telah membacok dengan goloknya. Waktu mendengar seruan Ming Hui tadi, dengan cepat Lee Sulem lantas melopat ke atas dan menangkap pedang yang dilemparkan ke arahnya itu, mendapatkan senjata yang cocok seketika seperti harimau tumbuh sayap saja, segera pedangnya berkelebat, golok sabit busu ketiga yang membacok itu kontan tertangkis pergi, bahkan ujung golok yang melengkung tertabas kutung. Kiranya pedang ini adalah pedang Ming Hui yang pernah dihadiahkan kepada N.I.O.1 itu, sesudah N.I.O.1 tertawan, pedang itu dirampas Dulai. Tapi waktu Ming Hui bertiga datang ke tempat yang Tian Lui, dari pelayan Dulai mereka mendapat tahu bahwa Dulai sedang memeriksa penjara karena di sana ada tawanan yang berusaha lari. Ming Hui terkejut dan khawatir, cepat ia ambil pedang yang terdapat di kamar Dulai itu terus memerintahkan anak buah Dulai membawanya ke kamar tahanan Lee Sulem. Pedang yang dilemparkan kepada Lee Sulem itu sangat tajam, dengan senjata yang menjadi kemahirannya itu Ulam mengeluarkan tatmokiam hoat dari siaulim api yang hebat, sinar pedang kemiluan menyamber kian kemari, seketika para busu terdesak mundur. Dulai menjadi murka, bentaknya, Ming Hui, apa-apaan kau? Apakah sudah lupakan siapa dirimu? Mengapa kau membela orang luar? Aku justru tidak lupa bahwa aku adalah putri jengiskan, makanya aku bertindak demikian, sahut Ming Hui. Apalagi Lee Sulem adalah saudara angkatmu, mengapa kau melupakan hubungan baik saudara angkat sendiri? Hubungan baik pribadi tidak boleh melampaui kepentingan dinas, kata Dulai. Kecuali kau dapat mengubah pikiran Lee Sulem agar suka membantu aku mengamankan daerah Tionggoan sini, aku tidak paham urusan kenegaraan, yang jelas bagiku ialah negeri Mongol kita cukup luas, rakyat kita hidup aman dengan ladang peternakan yang tak terbatas, buat apa kita harus menduduki negeri orang lain dan mengadakan perang hingga mengakibatkan jatuh korban yang tidak sedikit dengan meninggalkan anak yatim dan janda yang tak berdosa? Ming Hui, kau berani bicara seperti ini bentak Dulai dengan gusar. Jika kau bukan adik perempuanku, seketika juga aku membinasakan kau. Memangnya aku sudah bosan dengan tindak perbuatan kalian, tidak usah kau membinasakan aku, bila perlu aku sendiri pun ingin mati saja, sahut Ming Hui. Ming Hui, sebenarnya apa kehendakmu? Jika aku membebaskan dia, apakah kau akan ikut pulang dan tidak boleh bikin onar lagi, kata Dulai dengan menahan gusarnya. Baik, aku menurut padamu, sahut Ming Hui. Segera Dulai membentak agar para busu yang mengerubut Li Sulem itu mundur semua, juga Li Yong Xiang Hoatong dan Beng Xiao Keng sama-sama melompat mundur dari kalangan pertempuran. Waktu Li Yong Xiang Hoatong mengenakan kembali jubahnya, tertampak jubah itu banyak berlubang kecil seperti sarang tawon, diam-diam ia terkesiap, pikirnya, orang ini berjuluk A Pedang Sakti, ternyata tidak bernama kosong. Jika pertarungan ini diteruskan, bukan mustahil aku sendiri akan celaka bila meleng sedikit saja. Sambil menyimpan kembali pedangnya Beng Xiao Keng juga darah masih bergolak di rongga dadanya, kepala terasa pusing, diam-diam ia pun terkesiap dan berpikir, jika bertempur lebih lama lagi, andaikan aku dapat melukai dia, tapi aku sendiri juga pasti akan jatuh sakit berat, karena terlalu banyak memeras tenaga. Dalam pada itu Ming Hoi telah melepaskan sarung pedangnya kepada Li Sulem dan berkata, L.I.Kong Chu, sayang aku tidak sempat ikut minum arak pesta nikahmu. Pedang ini mestinya ku berikan kepada N.C. Wan, sekarang barang kembali kepada pemiliknya lagi, boleh anggap saja sebagai kado yang ku sumbangkan kepada kalian. Sulem memasukkan pedang ke dalam sarungnya, ketika menengadah, dilihatnya kedua mata putri Ming Hoi berlinang dengan air mati yang hampir menetes, ia menjadi terharu dan merasa pilu pula bagi putri mongol itu, seketika ia tidak tahu apa yang harus diucapkannya. Di sebelah sana Hon Taiwi telah menghembuskan napas sambil menarik kembali kedua tangannya, katanya, Cukuplah. Segera N.I.O.N. melompat bangun dan berlari ke arah Ming Hoi sambil berseru, N.C. Ming Hoi, engkau teramat baik kepada aku, sungguh aku tidak tahu kera bagaimana harus membalas. Aku pun merasa khawatir bila engkau pulang ke mongol sana. Setelah N.I.O.N. mendekat, tiba-tiba dua busu mongol menghalanginya dengan tombak panjang. Ming Hoi lantas berkata dengan hamad, ada waktunya manusia berkumpul dan ada masanya pula harus berpisah. Bang sahan kalian juga ada pepatah yang mengatakan di dunia ini tiada perjamuan yang tidak bubar. Sebagai orang mongol sekarang aku pun harus pulang kandang, maka engkau tidak perlu sedih bagiku. Mudahan saja kalian hidup bahagia sampai hari tua. Sudahlah, mari berangkat, Ming Hoi, kata Dulai. Nanti dulu, sahut Ming Hoi. Leih baik hendaknya kau menarik pasikan panah yang kau sembunyikan itu. Kiranya pada waktu terjadi pertempuran sengit tadi, Mufali telah mengumpulkan semua busu. Pengiring Dulai. Para busu itu pernah mendapat latihan memanah dari Mufali sendiri yang terkenal sebagai pemanah sakti. Sejak tadi Mufali dan regu pemanah itu sudah bersembunyi di sekeliling situ, asalkan ada perintah dari Dulai, serentak mereka akan menghamburkan anak panah. Dulai memperhitungkan umpama dia melepaskan Li Sulem dan kawan-kawannya, toh di tengah jalan sana mereka akan dicegat oleh Yang Tianlui dan anak buahnya. Maka dengan bergelak tertawa ia pun berkata, Kau terlalu banyak curiga, Ming Hui. Aku sudah berjanji melepaskan Sulem Anda, masakah aku menjilat kembali ludahku sendiri? Habis itu ia lantas menyerukan agar Mufali membubarkan pasukan panahnya. Ming Hui merasa lega, tapi sayup-sayup didengarnya pula suara pertempuran di tempat lain, kembali ia merasa sangsi, katanya, Selama masih di tempat ini, aku masih tetap tidak percaya. Tapi aku sendiri adalah tamu, aku tidak dapat ikut campur urusan di negeri orang, kata Dulai. Karena itu aku hanya menjamin jago-jago Mongol takkan mengganggu orang-orang Hon ini, soal mereka mampu menerobos keluar Istana Koksu ini atau tidak tentunya adalah urusan mereka sendiri. Li Sulem menjadi gemas, dengan alis menegak segera ia menanggapi, Ya, Istana Koksu juga bukan sarang harimau atau kubangan naga, kalau kami masih sanggup masuk ke sini tentu pula mampu keluar lagi. Banyak terima kasih atas kebaikan cuan putri, semoga engkau menjaga diri baik-baik dan tidak perlu khawatir lagi bagi kami. Bagus, itu namanya laki-laki sejati, seru Dulai. Nah, Minghui, orang sudah menyatakan pendiriannya, sekarang kau boleh berangkat bersamaku. Nanti dulu, sahut Minghui. Lalu ia berpaling memanggil Akei dan Kalusi, katanya kepada mereka, selama kalian ikut padaku, telah banyak suka duka yang kita rasakan bersama. Sekarang aku harus ikut kakak pulang ke Mongol. Maka terpaksa kita harus berpisah di sini. Jika kalian ingin pulang atau kemanapun, silahkan kalian berangkat saja lebih dulu. Kiranya Minghui cukup kenal watak Dulai, luarnya Dulai memang tampak murah hati dan tulus, tapi sebenarnya jiwanya sempit, suka curiga. Minghui yakin bila Akei dan istrinya ikut pulang ke Mongol, kelak pasti akan mendapat susah. Sebab itulah Minghui sengaja memberangkatkan mereka lebih dulu. Akei yang berwatak jujur itu tidak paham maksud Minghui, tapi Kalusi dapat menyelami pikiran Seng Putri, segera ia berkata, baiklah, banyak terima kasih atas budi kebaikan tuan putri. Marilah kita berangkat lebih dulu, Akei sambil berkata ia remas tangan Seng Suami satu kali. Maka sadarlah Akei, dengan mencucurkan air matah, terharu ia pun mengaturkan terima kasih dan mohon diri kepada Minghui. Sesudah Akei berdua pergi, dengan menahan air mata Nyeowan juga mohon diri kepada Minghui, hati masing-masing sama paham bahwa perpisahan ini adalah perpisahan terakhir. Nyeowan berkata, semoga cuan putri selamat sampai di rumah dan hidup bahagia. Aku akan selalu ingat padamu, hanya saja mungkin aku tidak dapat lagi membalas budi kebaikanmu. Persahabatan kita terukir mendalam di hati, rasanya tak perlu ku katakan lagi, ujar Minghui. Nona Beng dan Nona Tu tentu akan datang juga ke sini, bila ketemu mereka tolong sampaikan salamku dan permintaan maaf kepada mereka berhubung. Aku tidak sempat mohon diri lagi. Nah, aku berdoa semoga kalian suami istri hidup bahagia sampai hari tua dan tidak perlu lagi memikirkan diriku. Sampai di sini tiba-tiba terkenang olehnya pergaulannya yang mesra dengan Li Sulem ketika di Mongol dahulu, ia tidak berani berpaling ke arah Li Sulem lagi, dengan menahan air mata segera ia berangkat bersama Dulai. Setelah rombongan busu Mongol itu ikut pergi bersama Dulai, segera suatu rombongan busu kerajaan Kin mengerubung tiba sambil berteriak. Hektometer, biar kalian kenalkan kelihayanku, jengek Beng Syao Keng. Berbareng itu ia terus menerjang maju sambil putar pedangnya dengan kencang, seketika sinar perak berkelebat, menyusul terdengarlah jerit mengadu di sana-sini tak berhenti, dalam sekejap saja belasan busu Kim itu telah roboh terjungkal, tapi mereka cuma roboh tak bisa berkutik saja dan tiada yang mengalirkan darah. Rupanya cuma Hiatsu mereka saja yang tertotok oleh hujung pedang Beng Syao Keng. Beng Heng berikan juga kesempatan padaku untuk mengenduran ototku, kata Hong Taiwi, dengan tertawa. Tadi ia dikerubut oleh kawanan busu Mongol dan belum sempat mengeluarkan kemahirannya, kini rasa dongkolnya itu segera dilampiaskan atas diri kawanan busu Kim. Begitulah berulang tangannya bekerja, dengan gaya menangkap dan membanting seperti elang menerkam kelinci saja, dalam sekejap saja berpuluh busu itu telah kena dipegang terus dilemparkan. Masih sisa sebagian kecil busu Kim itu menjadi ketakutan dan beramai ngacir. Selaka tiba-tiba Sulem menggumam. Ada apa tanya yang Yeo Wan heran? Mengapa di tempat yang Tianlui ini tiada orang koson, masakah cuma jago-jago kelas rendahan begini ujar Sulem? Pada saat itulah Beng Syao Keng seperti mendengar suara pertempuran di tempat agak jauh, katanya cepat, di sebelah timur laut sana seperti ada orang bertempur, bahkan kedengaran di barat daya sana juga ada suara pertempuran. Tentunya yang di sebelah barat daya itu adalah Chi In Hang dan lain-lain, sedangkan pertempuran di timur laut sana mungkin anak murid Kei Pang, ujar Han Taiwi. Biarlah aku dan anak yang pergi membantu Kei Pang, Beng Heng dan Li Hyantit silahkan coba mengadu kekuatan dengan Yang Tianlui. Li Sulem menjadi khawatir akan keselamatan Chi In Hang dan lain-lain. Cepat ia menjawab, baiklah, segera kita menuju jurusan masing-masing, setelah membobol kepungan musuh, nanti kita bergabung kembali di sebelah timur laut sana. Saat itu Chi In Hang dan Kok Hem Hai sedang bertempur sengit dengan Yang Tianlui memang sedang menghadapi saat gawat. Berulang Yang Tianlui mengejek dan menyerukan lawannya menyerah saja. Akan tetapi Chi In Hang berdua tetap bertahan mati-matian. Suatu ketika, mendadak Yang Tianlui melancarkan pukulan dasyat, suatu pukulan maut yang memakan seluruh tenaganya. Menghadapi serangan maut itu, Chi In Hang menjadi nekat. Ia gigit lidah sendiri hingga menyemburkan darah. Kedua metu Kok Hem Hai juga merah membarah. Kedua orang sama menyambut serangan lawan dengan jurus Lui Tian Kao Hang yang terakhir dari segenap kekuatan mereka. Sama sekali Yang Tianlui tidak menduga bahwa dengan menggigit lidah sendiri Chi In Hang masih sanggup menghimpun dan mengerahkan segenap sisa tenaganya untuk mengadu pukulan terakhir. Ditambah lagi seorang Kok Hem Hai yang masih kuat, Maka Lui Tian Kao Hang yang dilontarkan ini sungguh luar biasa. Yang Tianlui terkejut dan terpaksa berpikir bila pukulannya itu diteruskan dan berhasil membinasakan kedua lawan umpamanya, tapi dia sendiri tentu juga akan jatuh sakit parah dan itu berarti himpunan tenaga selama sepuluh tahun akan terbuang percuma. Yang Tianlui menjadi bimbang, akan tetapi keadaan waktu itu sudah mirip anak panah yang telah terlepas dari busurnya, siapapun tak dapat menghindari pukulan lawan yang dasyat. Tampaknya kedua pihak pasti akan sama-sama konyol dan Chi In Hang berdua juga pasti akan terluka parah. Justru pada detik yang menentukan itu tiba-tiba pandangan mereka menjadi silau oleh berkelebatnya sinar perak, sesosok bayangan melayang tiba secepat terbang. Yang datang ini ternyata bukan lain daripada Kang Lam Tai Hiwap Beng Xiao Kang. Begitulah cepat datangnya Beng Xiao Kang, tahu-tahu ia sudah menyelip di tengah medan pertempuran itu, seret, segera pedangnya menusuk Yang Tianlui, sedangkan tangan lain dengan pelahan, dengan tenaga yang sangat tepat ia dorong Chi In Hang ke pinggir, berbareng pula sebelah kakinya mengayun sehingga tenaga tendangan itu membuat Kok Hem Hai tergetar mundur dan terlepas dari ancaman pukulan Yang Tianlui. Terdengarlah suara keras, Beng Xiao Kang terhuyung mundur beberapa tindak, sedangkan lengan baju Yang Tianlui terpapas sebagian dan betebaran menjadi potongan kecil. Meski Yang Tianlui tidak kecundang, bahkan tampaknya lebih unggul, tapi ia pun terkesiap melihat kehebatan Beng Xiao Kang itu. Diam-diam ia pun bersyukur datangnya Beng Xiao Kang itu tepat pada waktunya sehingga adu serangan mauti yang terakhir dengan Chi In Hang berdua tadi dapat dipisahkan. Dalam pada itu di tengah jerit ngeri kawanan busu di luar sana, tertampaklah N.I.O. Wan dan Li Sulem juga sudah menerjang tiba. Kedua pedang muda-mudi itu bergabung, laksana kilat terus menusuk Yang Tianlui. Melihat gelagat tidak menguntungkan, Yang Tianlui pikir paling selamat harus melarikan saja. Setelah ambil keputusan demikian, segera kedua tangannya memukul sekaligus, dengan membawa deru angin yang keras, pedang Li Sulem dan N.I.O. Wan terguncang ke samping, berbareng itu Yang Tianlui lantas melangkah mundur dan menarik diri, segera terdengar pula suara gemeruh yang sangat keras, ternyata tembok di belakangnya telah kena dihantam bolong oleh pukulan Tianlui Kang yang dasyat, di tengah berhamburnya di bu pasir itu tau-tau yang Tianlui sudah melompat keluar.